selamat menikmati dan juga jangan lupa follow ya sosmed kita di instagramnya di atnittymerger sekarang kita bakal sedikit ngebahas nih, jadi kita baru ngerilis lagu kemarin kan mungkin kan ada beberapa yang tau mungkin kalau yang langsung nonton ini mungkin kita jelasin kemarin tuh kita ada rilis lagu original ke luang kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya original kedua kita tuh berjudul Fein jadi sebelum kita lebih jauh lagi ngebahas itu sebenernya mungkin ada yang bertanya Fein itu apa sih nah disini saya akan tanya langsung kepada salah satu songwriternya kita yaitu Tasya nih di sebelah saya mungkin untuk Tasya boleh dijelaskan jadi Fein itu sebenernya apa ah Fein itu sebenernya sinonim dari pretend kalau pretend kan pasti temen-temen udah tau dong artinya pura-pura nah Fein juga sama artinya pura-pura gitu, cuman emang dia kata-kata ini jarang eh kata ini jarang digunakan sih makanya kita juga tertarik nih pake judul ini Fein supaya orang tuh bertanya-tanya dan ya alhasil mereka jadi tau artinya apa karena pasti mereka searching kan kalian juga pasti searching pede aja kalian searching gitu nah mungkin itu untuk sedikit penjelasan tentang Fein gambarannya jadi Fein ini pun lagu original kedua kita pun sebenernya prosesnya panjang ya gak langsung jadi sebulan-dua bulan itu ada beberapa proses bahkan lagu ini sebetulnya awalnya tuh malah bukan seperti apa yang mungkin kalian dengar nanti jadi mungkin kita bakal mempelajari dulu asal-usul struktur dari Fein ini dari langsung kelas 1 komposer kita ya itu Mas Rino OED Mas personil kita nih Mas Rino ini jadi gimana Mas Rino bisa dijelasin lagu ini tuh terinspirasi awal gue adalah lagunya Tainsmoker sama Vibesos yang judulnya Udu Yulon menurut gue menarik aja lagunya karena seorang DJ gitu lagu-lagu PD yang bisa dikolaborasi nama band rock gitu gue omongin aja dan kebetulan gue juga saat itu emang masih main band rock masih di band rock dan apa? band rock ya? yang lama ya jadi ya fansnya agak jauh-jauh dari juga nah akhirnya gue bikin lagu fan ini nih bagannya mirip lagu Udu Yulon ini bagannya tapi gue kemas dengan gaya gue yang ngomong saat itu rock banget rock banget kisah rocknya gue apa sih? bukannya pipang ya itu nih nah singkat cerita tuh Agus sebenernya tuh sudah sempat ditawarkan ke beberapa orang tiga orang tertarik ooooooooo udah sempat pernah pengguna gue sendiri ya lu tau kan King iya 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 lu pernah ngajak gue ya akhirnya gagal semuanya yes karena soalnya karena itu 2 tahun kemudian baru disundi lanjutkan lagi lanjutkan lagu fan akhirnya pertama kali latihan niti mudder waktu itu ya pertama kali ketemu ya di bulan Maret ya kan ya bulan Maret itu pertama kali gue dengerin lagunya ke anak-anak akhirnya pada cocok di Ciberika Motasya ya oh iya nah jadi itu guys dan untuk beberapa hymnya tadi ya yang bagi yang belum denger ini ya nih lagu ini sebenernya awalnya konsepnya rock tapi sebenernya enggak sekarang lu udah berubah total iya kayak influensinya gabung-gabung lain ntar tiba-tiba gue denger lagu apa kayak kayak cocok gue masukin disini tapi kreatif loh kayak gitu yes betul dengan beberapa jenis musik genre warna moodnya jadi satu yaitu fein asik enggak 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 maksudnya siapa tahu beda dari undelivered tetap sama gitu kalau undelivered kan ada gitar akustiknya kan nah bagi yang belum tahu undelivered itu lagu pertama kita udah gitar pertama kita jangan lupa untuk dengerin juga ya itu tuh emang ada beberapa yang bilang unik karena udah ada gitar listrik tapi dia tuh dipadukan dengan gitar akustik gitu loh jadi orang-orang pada hah kok gini tuh gitu tapi ya mereka suka semoga kalian yang belum nonton ini juga aku yang belum yang belum denger lagu fein setelah nonton ini juga bakal tertarik nih dengerin lagu fein terus habis itu ngulik-ulik lagunya artinya makna makna-makna lagunya dan bisa membayangkan nih fein itu tuh pas yang kita dengerin pas kapan pas pagi kah pas siang sore malem lagi di toilet lagi ngapi lagi ngapi ngopi nongkro kalo gua ya personal yang tadi gua sebut ya sebenernya impersonate pertama gua tuh first impression gua tentang lagu ini adalah ini lagu kok kayak lagu disney ini cuman pikiran gua aja waktu itu ya pokoknya gua bahas instrumen kan karena ada ininya juga apa sih tuh pad ya eh bukan kayak pad gitu ya drum drum oh iya itu agak-agak EDM tapi sebenernya genre kita genre kita sebenernya gak bermaksud ke EDM oke oke sekarang makna lagunya tuh oke coba lu kalo jelasin sekarang apa lu gak bikin lagu ini deh pikiran lu apa sih kayak ceritanya nah oh iya nah boleh jelasin gak Tasya ini sebenernya lagu ini tuh sebenernya penjiwanya lebih ke arah mana sih apakah pengalaman pribadi enggak sih sebenernya gak pengalaman pribadi cuma gua itu ngeliat dari sekitar gitu loh orang-orang yang disakiti atau ditinggalkan sama orang-orang yang dikasihinya hmm kok suara gua jadi gitu entah itu pacar pasangan gitu ya suami istri atau wow gak cuma pasangan kayak gitu sih orang tua juga bisa ditinggal orang tua ditinggal keluarga orang-orang yang disayang sahabat ya gitu-gitulah disakitnya tuh ditinggalkan itu kan sakit ya pasti cuma di dalam lagu ini tuh gua mengemasnya dengan cara bukan kita terlihat sedih gitu loh bahkan kita menutupi kesedihan itu jadi si orang yang ada di apa oke gua sih lagi gua orang-orang yang ngerasain itu lah oke orang-orang yang ngerasain itu rasanya pengen mendam mendam perasaan dia sendiri gitu loh enggak kok gua gak terluka gua pengen terlihat biasa aja jadi wah ada kok pasang ngerasain mixing muridin waduh muridin itu sampe muridin itu sampe kulit ini jadi kulit jeruk ya kulit jeruk dan kalo dari lagu fan ini ya gua tuh ngebayangin apa situasi itu malem dari liriknya pun kan juga air air how beautiful the moon is bulan terus staring at all the stars and sky full of darkness gitu ya itu tuh pasti kan situasinya malem nah malem ini tuh kalo dipikiran gua ya dan mungkin kalian juga mikir malem itu melambangkan kita overthinking atau ada perasaan cemas atau gimana gitu ya iya biasa lah ya overthinking gitu kan pasti malem-malem kalo pagi kan sebetulnya sejuk baru bangun gitu beda sama malem yang udah kita udah ngejalanin seharian penuh dan kita banyak pikiran raja kalo pertanyaan gimana? tambahin tuh menurut gua menurut gua lagu ini sebenernya memang betul dari segi penjiwaan itu memang lebih kayak apa sih rasa rasa galau ya rasa galau seseorang terhadap hidupnya karena mungkin merasa jatuh jatuh di perasaannya gitu ya dia tuh perasaannya tuh gak bisa dia keluar sama sekali jadi akhirnya dia cuma bisa ngeluarinya di dirinya sendiri ataupun nguapinnya tuh ke alam yang mungkin hanya bisa mendengar bagi dia jadi dia merasa nyaman yang mungkin hanya ingin didengarkan iya sih bisa juga ya ternyata pandangan kita beda juga kalo dipandangan gua kan disakiti atau ditinggalkan kalo kalian eh kalo lu tuh jatuh atau gimana kayak lagi gak bisa bangkit aja gitu loh gua si patung terus merasa seak merasa merasa capek aja gitu sampe gua sendirian ajalah gua udah biasa sendiri gitu loh kalo menurut Rino gimana Rino? menurut gua enak loh iya iya kalo ini kayak cuman apa ya ngumpetin masalah seseorang aja di penerbangan terdekatnya doang lu gak perlu nunjukin kalo lu lagi gak apa-apa ke depan orang lu murah-murah tuh sesuatu hal yang wajar kayaknya hmm iya iya sih meskipun sebenernya perasaan tuh harus dikeluarkan iya disampaikan disampaikan tapi ya agar lebih apa ya lebih lebih apa sih gua sih kok gua jadi kabut efektif dan efisien dan korespondensi itu perasaan apa-apa ya perasaan dan pikiran sih ya lanjut sep go sep vaksin vaksin voy Terima kasih telah menonton 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 Terimakasih